Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara TKP, kecelakaan beruntun yang mengakibatkan dua orang tewas di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 26 Mei 2022. Adapun kecelakaan itu terjadi di Jalan MT Haryono, tepatnya di depan Menara Hijau, dari arah Cawang menuju Pancoran pada Rabu 25 Mei 2022, malam. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com pada Kamis sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, olah TKP sedang berlangsung. Terlihat ada sebanyak lima petugas kepolisian melakukan olah TKP di sekitar lokasi kejadian. Dua orang petugas tampak melakukan sejumlah tindakan seperti penandaan pengukuran. Di lokasi kejadian, masih terlihat ada bercak darah sisa kecelakaan. Garis berkelir putih hasil olah TKP tampak di sejumlah titik jalan yang menjadi lokasi kecelakaan. Kami baru selesai gelar TKP. Nanti bakal periksa saksi-saksi, ujar seorang petugas kepolisian secara singkat. Sebelumnya, kecelakaan beruntung terjadi di jalan MT Haryono, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Mei 2022. Adapun lokasi kejadian tepatnya berada di depan Menara Hijau. Dari informasi yang dihimpun, sebanyak lima motor dan tiga mobil terlibat kecelakaan. Panit lantas wilayah Pancoran, Ibtu Deni Setiawan mengatakan peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!